Sebelum melakukan operasi, marilah kita berdoa Nih nih, mesernia Kayak jaring-jaring, dan dia non-absorbable Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan vlog saya kali ini bersama saya, DPP Briani, perawat kamar bedah Hari ini kami akan melakukan tindakan operasi elektif dengan spesialis bedah Ada 6 kasus yang akan kami kerjakan hari ini 2 itu adalah kasus STT atau soft tumor tisu Kemudian 2 kasus itu adalah hernia iminalis Dan 1 kasus adalah appendicitis Dan 1 kasus lagi adalah fibroadenoma mamae Untuk kasus STT ini Ini kemungkinan besar adalah karena lipoma dan juga mamae abram Sementara untuk kasus hernia iminalis ini Salah satu pasiennya ini merupakan pasien yang terjadi kekampuhan Di mana pasien tersebut sudah pernah melakukan tindakan operasi hernia Pada tahun 2022 dan 2023 Jadi terjadi kekampuhan Sehingga diperlukan operasi ulang pada hari ini Kemudian 1 lagi tentunya adalah appendicitis Untuk kasus hernia ini Ini sering masyarakat menyebutnya perut turun Jadi bukan perut turun Jadi sebenarnya hernia ini terjadi ketika bagian dari dalam kakum abdomen ini Ikut turun ke cincin hernia Sehingga terjadi pembegakan pada area tersebut Salah satu penyebabnya bisa disebabkan Karena sering mengedan pada saat buang air besar Mungkin tinjanya ini mengeras Sehingga untuk mengeluarkan tinjanya Penderita harus diharuskan untuk mengedan Kemudian bisa disebabkan karena sering mengangkat beban-beban yang berat Mungkin ada pekerjaan yang mengharuskan untuk mengangkat benda yang berat Sehingga menyebabkan terjadinya tekanan pada cincin hernia Sehingga bagian dari dalam kakum abdomen ini ikut turun ke sana Karena melemahnya dinding tersebut Ya tentunya bisa kena faktor usia ya Kemudian appendixitis ini tentunya ini merupakan infeksi pada bagian appendix Infeksi pada bagian appendix ini bisa disebabkan oleh pekalik Atau tinja yang ngeras Jadi mungkin kalian kurang mengkonsumsi serat Sehingga tinja ini menjadi keras Sehingga dia menutupi lumen pada daerah appendix dan tersumbat Untuk STT ini tentu banyak sekali faktor penyebabnya Jadi saya tidak bisa menceritakan satu persatu Oke mungkin kami akan mempersiapkan peralatannya Dan juga tentunya kita akan menerima pasiennya ini Yang nanti akan diantar oleh petugas dari ruang tempat minap masyarakat tersebut Oke teman-teman untuk pasien pertama kita akan mulai dengan pasien appendixitis dulu Pasiennya ini adalah perempuan ya Oke ini merupakan instrumen untuk operasi appendixnya teman-teman Ini akan disusun oleh bagian instrumentatornya nanti Ini linen yang akan digunakan untuk operasi appendix Ini linennya disposable Ini disposable sekali pakai setelah digunakan buang tong sampah Jadi tidak digunakan lagi Ini canggih nih Biasa digunakan rumah sakit swasta TPA Dan ini jasnya Jasnya akan digunakan oleh operator Asisten sama instrumen Ini juga disposable Tanpa dicuci ulang Masuk tempat sampah Ini box obatnya Ini biasanya bagian anestesi yang banyak Menggunakan isi dalam boxnya ini Paling kalau di bagian beda Spad Handscoon Ini sesuai dengan ukuran Ukuran yang ikut Tindakan operasinya Dan ada benang-benang Beberapa benang yang dipersiapkan oleh bagian apotek Nanti akan dipilih sesuai dengan permintaan operator Biasanya benang untuk operasi appendix ini Menggunakan jenis benang absorbable Untuk bagian dalamnya 2-0 dan 3-0 Dan untuk bagian luar Biasanya pakai benang yang ini Coraline 4-0 Ini merupakan jenis non-absorbable Jadi harus dibuka kembali Ini jadinya Benang yang akan digunakan Pada operasi appendix kali ini Biar bersatu dengan bis умiflasi Ini sudah Diri Mau ketawaan Misalnya waktu menang Diri Diri Sangat Diri 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 Tidak Juin Berapa Diri 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 Proses penyusunan instrumen untuk operasi apendik Sebelum operasi berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan Sebelum melakukan operasi marilah kita berdoa Ini pasien yang kedua benjolan di area aksila Alhamdulillah tadi pasien apendik sudah selesai Ini sekarang pasien yang keempat teman-teman Ini dikerjakan oleh teman saya Ini dikerjakan operasi pada pasien hernia inguinalis dextra Jadi posisi operasinya nanti di bagian sisi sebelah kanan Ini bapak ini sering angkat yang berat-berat ya pak Iya Angkat yang berat-berat Tidak sesuai dengan kapasitas Haa habis operasi kau pak Memang tak bisa ngangkat yang borek le Haa kalau apa angkat yang borek bosu Apak je kami balik Haa tiap Haa iya Haa iya Haa iya Alah tu bosu je kami sekalikun Untuk pasien hernia ini teman-teman Dokternya akan melakukan pemasangan mesh Mesh hernia itu seperti ini Jaring-jaring ya Nanti dipasangkan ke pasiennya Nih nih mesh hernia Seperti jaring-jaring Dan dia non-absorbable Tidak bisa diserap Ini benang yang mau digunakan Untuk pasien hernia Dipakai Corolan 4.0 Ecolan 2.0 Dan Tetio 2.0 Kalau Ecolan sama Corolan itu Sifatnya non-absorbable Sementara yang Tepio itu Sifatnya non-absorbable Tepio 3.0 Sehingga yang kita��분ah Yang tepio itu Bisa memelukai Bisa memelukai Bisa memelukai Yang tepio itu Bisa memelukai Bisa memelukai Kalau yang teman-teman Jadi di situ Tepio 3.0 Oke, Alhamdulillah sudah selesai semua pasien dikerjakan hari ini Dan terakhir itu pasien dengan hernia inguinalis yang sudah kambuh Yang sudah saya katakan tadi, dua kali operasi dan ini yang ketiga Ini agak berat sedikit, kita mengerjakannya sekitar dua jam Oke, capek tapi semoga menjadi amal ibadah Terima kasih sudah menonton kegiatan saya hari ini Jumpa lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum